menjadikan sebagian manusia mereka lupa atau melupakan perkara-perkara agama mereka dan hukum-hukum Islam mereka Maka kamu bisa melihat mereka itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan melakukan kenyungkaran-kenyungkaran dan mereka menyangka mereka telah melakukan sebagian atau melakukan sesuatu yang baik Karena banyak orang melakukan suatu adat atau suatu kebiasaan itu hanya menurut akal dan perasaan masing-masing Maka mereka menyangka melakukan sesuatu yang baik ternyata kalau kita belajar disitu melanggar dari aturan Allah dan Rasulullah SAW Ini semua mengajakku atau mengurut diriku untuk mengandarkan risalah ini dengan bagian ini Mungkaran-mungkar Hari Raya Ini adalah pembahasan yang berfaedah Yang bisa mengingatkan kaum muslimin terhadap apa yang mereka lupa Dan menjelaskan mereka atas apa yang mereka lalai dunanya Kami menghadir mengkarat di antara pemungkaran yang pertama Terima kasih 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 ini semuanya, maka yang bagian sini, apa namanya? Kudep. Itu enggak boleh dikerok, seperti jenengan misalnya. Tapi, bagi orang yang jengkotnya di sini, maka yang kudep ini, kalau masuk waktu cukur, dibolehkan untuk misalnya mau dipotong, boleh. Yang nyambung tidak boleh. Ada pun di sini, yang biasa tumbuh rambut, sebagian olah mengatakan ini bukan jengkot, ini masuk jengkot. Tapi sebagian olah mengatakan ini jengkot. Jadi jengkot itu dibiarkan, sedangkan kumis dirapikan. Jangan dibalik ya, jengkot dihabiskan, kumisnya dibiarkan jadi pak kumis. Banyak hadis, banyak dalil menyebutkan, untuk kita menyelisih orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau orang-orang ahli kitab yang mereka tidak memelihari jengkot. Namun seandainya sekarang mereka banyak melihara jengkot, kita pun tetap memelihara jengkot. Karena penyelisihan itu, tak kalah mereka mengikuti kita, kita bukan berarti malah kebalikannya. Karena ini syubat sebagian teman-teman. Kalau kita disuruh menyelisi mereka waktu mereka memotong jengkot. Sekarang kan mereka sudah tidak memotong, berarti kita dibalik memotong jengkot. Jadi, ini kita jawab. Kalau kita suruh menyelisi mereka, kita menyembak Allah. Tak kalah mereka menyembak Allah, maka kita suruh kafir. Nah ini banyak orang yang salah paham atau gagal paham dalam memahami ini. kesanian yang kedua, diantara kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian saudara kita adalah berjabat tangan. Salam-salaman dengan wanita-wanita ajnabi. yang dia bukan mahrum. Dan ini banyak terjadi. Dan tidak selamat dari perkara ini kecuali yang Allah rahmati. Meskipun orang yang sudah ngaji, kadang tidak bisa menghindari. Dia bisa menghindari temannya. Dia bisa menghindari tetangganya. Tapi kalau sudah bibiknya, tantenya, buliknya, yang bukan mahrum, kadang tidak bisa. Ya kan? Kadang terjadi semacam ini. Maka dikatakan, walam yanju minhu illa merahimullah. Dan tidak selamat darinya kecuali yang Allah rahmati. Misalnya mbah-mbah, punya keponakan-keponakan. Yang itu punya sepupu. Dia merasa dia sudah tua, kemudian ini ada sepupunya. Padahal bukan mahrum, tetap selamat. Gimana lagi? Gimana lagi? Ini memang banyak yang tidak selamat. Wahuwa muharramun. Dan ini hukumnya haram. Likau li'alaihissalatu wassalam, sebagaimana nasabda nabi sallallahu alaihi wassalam, beliau berahmatakan, la'anyud'ana fi ra'si rajulin bimi khiyatin min hadidin. Seandainya orang itu kepalanya ditusuk dengan besi, dengan jarum dari besi, khairun min an yamassa imra'atan latahilulahu. Itu lebih bagus baginya. Lebih baik baginya, daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Wahadat tahrim man susun alaihi fi kutubil madhahib al-arba'ah. Dan pengharaman ini juga nasnya banyak terdapat di kitab-kitab madhahib yang empat. Aisyah ibunda kita pernah mengatakan, Wallahi ma'amasad yadu rasulillah sallallahu alaihi wassalam yada'im ra'atan qat. Yada'im ra'atin qat. Demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu tidak pernah menyentuh tangan wanita seorang pun. Ma'kana yubayi unnisa illa bil kalam. Kalau beliau itu membayat laki-laki dengan pegangan, kalau membayat perempuan hanya dengan ucapan. Dan Nabi sallallahu alaihi wassalam sendiri mengatakan, Saya tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Namun yang terjadi, pada hari raya, yang harusnya orang-orang itu bersyukur dengan nikmat Allah, dan juga menghindari suatu kemungkaran, yang tidak sedikit yang mereka sudah mengetahui ilmu agama, bahkan tokoh agama mereka tetap bersalaman. Jumsana, jumsana, jumsana. Dan itu mereka nikmati. Ini musibah. Ini hukumnya haram. Ya. Ini yang kedua. Salisan yang ketiga. At-tashabuhu bil kufar wal gharbijin fil malabis, wastimail ma'azif, waghirih ma minnal mungkarat. Menyerupai orang-orang kafir, dan orang-orang barat, dalam berpakaian, dalam mendengarkan musik, dan selain, keduanya dari mungkar-mungkar yang ada. Fa'ina Nabiya s.a.w. ya'kul, Nabiya s.a.w. mengatakan, man tashabbah bi kawmin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian kaum tersebut. Kita ini muslim, yang memiliki ciri khas. Dan orang-orang barat ini, yang dimaksud adalah orang-orang kafir, bukan orang muslim. Karena banyak di barat itu orang-orang kafir. Kita tidak boleh menyerupai mereka dalam pakaian. Pakaian itu, yang boleh dikenakan seorang muslim adalah, pertama, menutup aurot. Yang kedua, pakaiannya tidak memperlihatkan lekuk-lekuk. Yang sekarang banyak orang pakai baju renang atau yang lain. Yang ketiga, tidak nerawang. Kemudian, tidak ada ciri khusus agama mereka. Pakaian baju bagus, misalnya, nutup aurot, tebal, tapi ada tulisan salibnya. Teru ada ucapan-ucapan, yang itu adalah kebiasaan agama mereka. Ini tidak boleh. Dan ini anak-anak muda banyak. lebaran pakai baju, tulisannya berbaiki macam agama. Atau nanti ada salibnya. Atau ada yang lainnya. Atau gambar-gambar artis-artis yang mereka tidak pakai baju. Demikian juga mendengarkan musik-musik. Yang kemarin kita sudah sebutkan di pertemuan yang dulu. Musik-musik, alat musik itu hukumnya haram. Musiknya juga haram. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar tak kalah mentafsirkan Mereka mengatakan Al-Ghina, nyanyan-nyanyan. Dan kalau kita mau bawakan ucapan-ucapan para ulama dari kalangan sahabat tabi'in, ad-ba'u tabi'in itu banyak sekali. Uthman bin Affan, beliau mengatakan Saya seumur hidup tidak pernah nyanyi. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Karena para sahabat adalah orang yang hirs terhadap kebaikan. Lalu kana khairan lasabakuna ilaih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nyan-nyanyan itu akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air itu menumbuhkan sayur mayur. Abu Hanifah juga mengatakan Nyan-nyanyan itu adalah hukumnya maksiat. Yang orang yang suka nyanyi itu dianggap dia sebagai orang-orang fasik. Imam Ahmad juga seperti itu mengatakan. Al-Imam Syafi mengatakan ghinah itu dibenci. Orang yang suka ghinah itu nanti persaksianya tidak diterima. Jadi masih banyak perkataan-perkataan para ulama. Dan inti dari perkataan mereka empat madhab itu mengharamkan musik. Dan yang dibolehkan yang pada awal-awal kita bahas itu adalah apa? Tuf. Tuf-tuf. Tuf-tuf. Dan syaratnya yang nyanyi anak kecil dan itu dihadapan kelompoknya. Kalau perempuan dihadapan perempuan. Kalau amrad dihadapan laki-laki. Dan itu pun hanya hari raya. Kalau sekarang bukan hanya Tuf. Tuf. Kemudian gitar. Seruling. Gendang. Orjen. Dan yang lain lagi. Ini termasuk kemukarang. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis yang dilakukan Imam Bukhari secara mu'alak namun Imam Abu Dawud itu memausulkan. Jadi Imam Bukhari itu kadang membawakan hadis tanpa sanat. Mu'alak itu sebuah hadis yang tidak ada sananya ke atas. Atau di bawah. Dari bawah itu sudah hilang. Imam Bukhari tidak menyebutkan siapa. Tahu-tahu Nabi. Tahu-tahu sahabat. Namanya mu'alak. Dan mu'alak secara asal ko'idah itu hadis da'if. Tapi Imam Abu Dawud beliau memausulkan. Maksudnya dalam riwayatnya beliau itu mausul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi sallam mengatakan la yakunanna min ummati akwamun sungguh akan ada pada umatku. Rasulullah masih menyebut umatku. Suatu kaum yastahillunal hirro yastahillunal hirro yang menghalalkan zina wal hariro dan sutra wal khomro dan khomer wal ma'azib dan alat-alat musik. kata-kata menghalalkan berarti asalnya hukumnya haram. walayan zilanna akwamun dan sungguh ada suatu kaum yang dia singgah ila janbi alamin di kaki gunung atau di lereng-lereng gunung. yang mereka melepaskan gembala-gembala mereka dan nanti datang pada waktu sore yaktihim yakni al-fakir ada orang-orang fakir mendatangi mereka liha jatin karena suatu kebutuhan fayaqul dan mereka mengatakan orang-orang yang tinggal di lereng ini irji ilainah dan besok datang ke kita fayubayyituhmullah maka Allah menidurkan mereka dan mengazab mereka wayadul alam dan membalikkan gunung itu kepada mereka wayamsahu akharin dan Allah menjadikan yang lain girodatan wa khonazir para kera dirubah menjadi kera dan babi-babi ilayumil kiamah sampai hari kiamat ini apa perbuatan mereka? perbuatan mereka ini adalah kaum-kaum Rasulullah ini mereka yang menghalalkan zina yang menghalalkan sutra menghalalkan khomer dan alat-alat musik dalil ini jelas ya dalil yang sahih dilewatkan Imam Bukhari dan Imam Bukhari melihatkan cara mu'alak ini yang disangka oleh Ibn Hazm hadis ini da'if jadi Ibn Hazm ulama empat madhab itu menerima hadis ini sahih namun Ibn Hazm yang tinggalnya jauh di Andalus sana mendapatkan hadis ini dirawatkan Imam Bukhari secara mu'alak maka beliau menghukumi lemah dan beliau termasuk yang tidak mengharamkan musik karena belum ada dalil yang sampai ke beliau jelas ya yaitu Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan Hisham bin Ammar atau sebagian ulama mengatakan Al-Imam Bukhari itu tidak mendengar dari Hisham bin Ammar para ulama menyebutkan bahwasannya Al-Imam Bukhari mendengar dari Hisham bin Ammar yang kunyanya Abu'l Walid ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari ini kemungkaran yang kita lihat yaitu kemungkaran yang ketiga Rabian kemungkaran yang keempat Ad-Dukhulu Al-Nisa yaitu seseorang yang masuk ke tempat-tempat perempuan misalnya khusus untuk perempuan salon perempuan kamar perempuan kos-kosan perempuan ini termasuk kemungkaran bagi siapapun seorang muslim yang dia masuk di tempat-tempat perempuan ini termasuk kemungkaran dan ini juga terjadi pada hari raya Nabi SAW mengatakan hati-hati kalian dari masuk di tempat-tempat perempuan maka seorang laki-laki dari kalangan Ansar bertanya Ya Rasulullah apa pendapatmu dengan Al-Hammu Al-Hammu Al-Maut Al-Hammu adalah kematian apa itu Al-Hammu baca beliau menjelaskan kata-kata Al-Hammu Al-Hammu itu jamanya Ahma mu'anasnya Hamatun dia adalah keluarga dekatnya seorang suami kalab bapaknya suami itu Ham wal-akh saudaranya suami wal-am dan pamanya suami selain mereka dan Al-Imam menjelaskan Al-Hammu itu maksudnya hadis ini adalah keluarga dekat laki-laki suaminya itu selain bapak jadi bapak itu termasuk Ham secara bahasa tapi di kecualikan karena kalau bapak itu adalah bapak kandung ya maka dia itu adalah mahrum dari istri dan ini mahrumnya abad nah Al-Imam menyebutkan semua keluarga dekatnya suami yang laki-laki itu termasuk Al-Ham selain bapak termasuk juga anak-anak jadi bapak sama anak suami itu bukan Ham secara bahasa Ham tapi itu dalam syariat bukan Ham bukan Al-Hammu yang Al-Hammu itu adalah yang pertama saudara suami kakaknya atau adiknya yang laki anaknya saudara suami putranya maksudnya kemudian pamannya suami pak Le-nya atau pak D-nya kemudian anaknya pamannya suami kemudian anaknya saudari suami dan yang semisalnya yang itu tidak halal baginya untuk menikah karena dia ini sekarang lagi kondisi sebagai istri suaminya jelas jadi kalau kita ini misalnya bikin sebuah apa namanya garis tarik ini jadi dikatakan Al-Hammu itu semua yang dekat keluarga dekat suami tapi nanti dikecualikan bapaknya suami ke atas anaknya suami ke bawah karena kalau ada orang nikah itu punya bapak punya mbah kadang juga seorang wanita nikah itu suaminya sudah punya anak maka anaknya ini tak kalah dia sudah dukul dengan suaminya anak yang dibawa suaminya atau cucunya itu nanti mahrum jelas dan masuk juga ini adalah Al-Hammu yang paling jelas itu adalah saudara suami apakah dia kakaknya atau adiknya yang laki-laki kemudian masuk pamannya suami apakah dia pak D-nya atau pak L-nya dan yang masuk juga anak dari saudara suami kalau kita bilang itu sebagai ponakan ya atau anak dari paman suami yang kita bilang itu sebagai sepupu ingat ya ini tidak mahrum dan termasuk tidak mahrum kalau seandainya ada pasangan suami istri ya ini akhwat ini ikhwan kemudian yang suami punya bapak tiri apakah bapak tirinya ini adalah mahrum akhwat ini tidak ini bukan mahrum dan ini perlu dipahami karena pembahasan mahrum ini di ayat sebenarnya jelas hurrimat alaikum ummahatukum wabanatukum wa akhwatukum itu disebutkan semua sama Allah dan termasuk yang tidak disebutkan disini adalah biasanya saudara sesuan ya saudara sesuan kalau saudara sesuan kita ini mahrum tapi untuk istri kita ini bukan mahrum itu sama dengan saudara kandung saudara kandung saudara tiri bapak atau seibu atau saudara sesuan dengan istri kita tidak mahrum jelas jelas ini ya secara umum boleh menjelaskan disini maknanya bahwasannya alham orang terdekat dari suami tadi adalah puncak dari kerusakan dan kehancuran maka Rasulullah mentashbih menyerupakan saudara dekat tadi sebagai dengan kematian karena ini adalah sumber dari segala musibah dan ham itu lebih bahaya daripada orang asing karena kalau orang itu dengan paman suaminya paklik suaminya atau keponakannya atau yang lainnya itu merasa aman dan tenang oh gak apa-apa dulur diwi ya ya walajnabi mutakawifun mutakarrabah sedangkan orang lain orang ajnabi itu dia senantiasa takut dan dia hati-hati mutakarub ya seperti korib jadi dekat ini hati-hati pas pada dan ini ihtimal nabi itu mendoakan ya bahasanya alham itu kematian ini doa nabi jangan dekat-dekat yaitu kematian itu seperti kedudukannya itu adalah ham ad-dakhil alaiha yang masuk kepada seorang perempuan in rodiyad bidali kalau dia ridho dan pernah terjadi sebuah kisah yang kisah ini saya pertama kali baca itu tercengang kok bisa ya yaitu ada kisah seorang suami istri si A sama si B saya sudah lupa sampean saya baca itu tahun 2003 kalau enggak 2004 dan saya membaca kitab ini 2004 ya ada sebuah kisah anggaplah yang namanya gampang aja diingat seorang suami namanya Ahmad menikah dengan istri namanya Sofia anggaplah dia kehidupannya rumah tangga yang kecil di suatu kota di Saudi sana bahagia suatu ketika ditelepon sama orang tuanya bapaknya dibilang mat ini adik Muhammad mau masuk di universitas di tempatmu di kotamu tolong nanti tinggal seuruh rumah denganmu ya jangan Bi nanti gimana kalau kontrak sendiri atau nanti saya kontrakkan jangan adikmu masih labil gak bisa dia kalau sendiri bahaya begini akhirnya dia minta nasihat ke teman-temannya ada bilang temannya bilang jangan kamu punya istri gini ini tapi bapaknya senantiasan desak kalau kamu tidak mau gitu ya sudah adikmu gak usah disitu dan kamu nanti gak usah ke tempat tapi akhirnya ada yang memberikan solusi gini aja tinggal di rumahmu nanti waktunya kamu keluar kerja adikmu keluar kuliah kamu masuk nanti adikmu masuk rumah dan ini benar berjalan di awal semester semester 2 semester 3 punya anak 1 semester 4 semester 5 semester 6 semester 2 punya anak lagi anak 2 kehidupannya bahagia di suatu malam Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap perbuatan ini jadi suatu malam Ahmad pulang agak terlambat dari kantornya kemudian di tengah jalan mendapati 2 wanita yang satu yang sudah tua yang satu agak muda yang hamil tua dan itu memang cari tumpangan kemudian setelah masuk dia minta dibawa rumah sakit dibawa rumah sakit dan ternyata melahirkan setelah melahirkan terus dibilang jaman dokternya selamat pak anaknya sudah lahirkan itu bukan anak saya saya tadi nyelamat langsung yang dari ibunya oh enggak ini suaminya ini yang menjelit lagi ngomong terus terus dokternya memberikan solusi sudah tenang ini rumah sakit kita semua peralatan lengkap sabar dulu maka kita tes DNA di tes DNA pak jendengan selamat itu bukan anakmu karena dia hanya beda dan yang lebih meyakinkan lagi jendengan positif mandul bahagia enggak ini Ahmad bahagia enggak dikatakan jendengan positif mandul bahagia enggak seperti petir di siang kenapa dok di rumah saya itu saya sudah punya anak dua laki perempuan nah di rumah ada sama siapa ya saya sama istri sama anak-anak enggak ada yang lain enggak ada masa enggak ada yang lain enggak ada oh iya saya punya adik ya sudah besok bawa ke rumah sakit semua setelah diperiksa di dalam rumah sakit ternyata dua anak ini adalah anak dari adiknya sendiri apa yang terjadi maka si istrinya dipancung kemudian si Ahmadnya dicambuk dan diasingkan kemudian si Ahmadnya stres akhirnya dia gila dan dua anaknya ditaruh di pantai Allah Allahuakbar sodakor Rasulullah s.a.w. alham al-ma'ud hati-hati jangan kita anggap remeh kemaksiatan itu akan ada dari zaman ke zaman meskipun kadang kita sudah di lingkungan yang sudah kondusif ya jadi jangan pernah meremehkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. maka di hari raya idul adha idul fitri itu jangan boncengan bagi yang bukan mahrumnya meskipun keluarga dan ini harus dipahamkan bagi keluarga-keluarga muslim dan muslimah tidak ada yang kita lakukan kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya kecuali keberkahan yang ada 6 khumisan yang kelima tabarrujun nisa bersoleknya wanita berhiasnya wanita menar-menar kayak gitu dan keluarnya para wanita itu ke pasar-pasar dan selainnya dan ini haram dalam syarat Islam jadi bagi wanita yang dia tidak menutup aurat atau menutup aurat bersoleknya berlebih-lebihan dan dia keluar ke pasar keluar ke tempat-tempat yang lain ini hukumnya haram kalau wanita mau keluar kalau dia tidak tidak sahar boleh dengan syarat tidak tabarruj tabarruj itu kalau kita bahasanya di sini apa macak yang berlebih-lebihan dengan suaminya baunya berambang bawang kadang baunya ompol tapi di luar baunya semerbak ini tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-ahya al-ahzab ayat 33 dan tidaklah mereka para wanita itu berdiam diri di rumah-rumahnya dan tidak tabarruj bersolek yang berlebih-lebih-lebihan sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliya dan perhatikan jamaah orang Arab itu punya tradisi dan punya kebiasaan orang Arab di jazirah Arab itu kebiasaan wanita itu tidak menutup wajah dan juga tidak menutup aurat dan bersoleknya luar biasa sedangkan Islam datang membawa ajaran yaitu berjilbab berhijab bagi siapapun yang mengatakan bahwasannya hijab atau jilbab budaya Arab dia jahil terhadap sejarah coba cari ya dimanapun itu sejarahnya orang jazirah mau orang Yaman mau orang Bahrain mau orang Saudi itu mereka tidak menutup aurat bahkan kita tahu tak kalah mereka tof itu telanjang justru datang Islam memerintahkan untuk menutup aurat dan memakai jilbab itu Islam jadi salah orang memahami yang semacam itu ingin merendahkan tapi Allah tampakkan kebodohan ya dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam telah menyebutkan ada dua golongan wanita di neraka jahannam sebagai penduduk neraka yang aku tidak pernah melihatnya suatu kaum yang dia seakan-akan bawa cambuk dan cambunya itu seperti ekor sapi kemudian Rasulullah dan para wanita kasyatun yaitu kasyat itu ber lengkak-lengkak ya apa namanya berpakaian aryatun tapi telanjang dan ini Rasulullah menyebutkan dulu dan sekarang kita lihat banyak orang yang pakai baju tapi telanjang ma'ilat yaitu berjalan melengkak-lengkak ru'u suhuna ka'asnimatil buktil ma'ilah kepala mereka mereka itu seperti puno ontah yang agak gede gitu baik itu pakai sanggul ataupun yang lain layadukhul naljanah atau layadukhul naljanah mereka itu tidak masuk surga dan mereka tidak bisa mencium bau surga padahal bau surga itu sudah bisa tercium dari perjalanan yang sangat jauh dan ini banyak tidak di zaman ini wanita keluar rumah pakai pakaian tapi ternyata telanjang seperti apa pakai baju anaknya pakai baju bayinya cuma yang ditutup bagian tertentu ada berusaha untuk pakai baju masih kelihatan auratnya lutut karena aurat wanita itu berbeda pendapat yang pertama aurat wanita itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan sedangkan yang lain mengatakan aurat wanita itu seluruhnya maka wajib pakai cadar dan ini pendapat hanabilah dan sekarang kita menggunakan pendapatnya jumur dan itu semua ulama menjelaskan aurat wanita itu seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan namun kita lihat di zaman kita ini banyak wanita keluar rumah menar-menar bibirnya dimerahin pipinya dimerahin sampai matanya juga dimerahin ya di atasnya dan mereka menggunakan wangi-wangian dan mereka jalannya berlenggak-lenggak ini apa yang dikatakan Rasulullah nisaun gasiatun aryat mailat ada yang nampai memikat karena rata-rata mereka ingin dipandang oleh para laki ini kemaksiatan kemungkaran dan ada sebagian saudari-saudari kita ingin pakai jilbab benar tapi pakai baju duster kemudian lututnya kelihatan ini masih salah makanya dakwah itu butuh ya dakwah itu gak harus khutbah dan mengajar gak harus di atas mimbar semua kita itu punya peran masing-masing ajaklah keluarga kita tetangga kita saudara kita orang-orang yang kita kenal kalau kita gak bisa mendakwahi dengan ucapan kirim dengan tulisan gak bisa mendakwahi dengan tulisan kirim dengan hadiah dan yang lainnya banyak cara ya dan ini kalau kita perhatikan ya semakin banyak kerusakan wanita maka umat itu akan hancur dan kalau wanita-wanita itu berusaha menjadi wanita yang baik anak ini akan lahir dari mereka umat-umat yang luar biasa karena kita tahu tidak ada ulama-ulama besar kecuali dilahirkan oleh para wanita yang yang mereka orang-orang luar biasa disini jelaskan kasiat maksudnya telan berpakaian tapi aryat maksudnya apa yaitu kasiat min ni'matillah aryat min syukri lah yaitu orang itu diberikan ni'mat Allah tapi gak pernah bersyukur itu namanya kasiat para ulama menjelaskan semacam itu mana kasiat ini pertama yang kedua kasiat min nasyab aryat min fi'lilkhar ada orang itu berpakaian namun dia kosong dari perbuatan baik pakaiannya sudah rapi tapi masih suka hibah pakaiannya rapat tapi ternyata suka nyuri pakaiannya nutup aurat tapi suka berbuat jelek ini masuk arti yang kedua arti yang ketiga takshifu she'en min badnya adharul hijamalia dimaksudkan kasiat aryat itu dia berpakaian tapi bagian-bagian tertutup dibuka pakaian rapat ini dibuka gini supaya orang seneng ini dan yang keempat talbisu si'aban reka'kan atau bisa jadi orang itu pakai pakaian lengkap tertutup tapi pakaiannya tipis orang lihat ih kelihatan semuanya dalamnya ada yang seperti itu dan ini dijelaskan dari para ulama sedangkan ma'ilat ma'ilat itu bersolek berlenggang itu adalah jamilat mereka berhias diri menampakkan apa yang tertutup dan ini jauh dari ketahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini kita terutama untuk saudara saudari keluarga istri ya orang tua dan yang lain dan sabar ya dan kuncinya itu sabar diatas kebenaran untuk menyampaikan dakwah ini sadisan yang ke-6 taksisu ziaratil kubur yaumal'id diantara kemukaran yang terjadi pada hari raya adalah mengkhususkan ziarat kubur pada hari raya'id dan membagi-bagi manisan permen coklat dan makanan-makanan pada hari raya khusus untuk ziarat kubur dikasih kayak gitu duduk-duduk diatas kuburan campur baur laki perempuan dan bergurau bercanda gurau yang berlebihan dan meratapi mayat dan yang lainnya dari kemukaran-mukaran yang nampak kita ziarat kubur itu boleh karena Rasulullah s.a.w. mengatakan dulu saya larang kalian untuk ziarat kubur karena kalian itu orang-orang baru masuk Islam itu masih seneng dengan namanya kuburan-kuburan maka dilarang tak kalah imannya kuat Islamnya sudah kuat maka Rasulullah fazuruhah ziarat maka Rasulullah mengatakan fazuruhah kubur fa'innahat tuzakirul maut ziarat kubur karena ziarat kubur itu mengingatkan kematian dan akan melembutkan hati dan itu tidak dikhususkan waktu tertentu jam tertentu sebagian kaum muslim ini itu di syakban akhir nyadran di sebagian yang lain malam idul fitri dan ini tidak ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. kalau mau ziarat pas kita suka maksiat datang ke kuburan kalau saya mati bagaimana pas kita lalai datang ke kuburan ya karena Rasulullah s.a.w. katakan akfiru zikro hadimil ladat perbanyak ingat kematian kalau enggak mikirin dunia terus dunia dunia dan dunia kita banyak duit datang ke kuburan oh iya ini harus sedekahkan kita sehat kuat datang ke kuburan oh ya Allah nanti kalau saya sakit biar sadar bukan malam idul fitri bukan malam satu ramadhan bukan ini kemungkaran yang dijelaskan oleh para ulama dan ini bisa kita lihat dalam ahkamul jenais yang ditulai oleh Syah al-Bani dan itu jelaskan secara rinci sahabian yang ketujuh termasuk kemungkaran pada hari raya itu adalah berlebih-lebihan boros padahal yang tidak penting wala masalah tafih dan tidak ada maslahatnya wala faidah tafih dan tidak ada faidahnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan dalam surat al-an'am ayat 141 wala tusrifu jangan kalian berlebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-an innahula yuhibbul musrifin Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebih-lebih-lebih-lebih-an dalam apa dalam apapun makanan tidak boleh berlebih-lebih-lebih-an uang tidak boleh berlebih-lebih-an air juga tidak boleh berlebih-lebih-an kita ini Alhamdulillah di Indonesia banyak air gak boleh wudhu jurut banyak sekali gunakanlah seperlunya dan itu Rasulullah SAW pernah ditanya ya Rasulullah apa menurutmu kalau saya wudhu di tengah lautan, maka Rasulullah SAW gunakan secukupnya gak boleh israf gak boleh membuang-buang lagi, boros, tambah gak boleh Allah mengatakan jangan kalian itu boros, buang-buang innal mubaddirina kanu ikhwanasyayatin, sesungguhnya orang yang memboros, orang yang buang-buang harta, membuang-buang apa yang Allah berikan ini termasuk teman-teman syaitan, untuk para pendengar perhatikan, petasan itu membakar uang, sama aja kalau dia mau petasan, dilihatkan depan gitu loh, dia petasan luari ditutupi buat apa gunanya dan mau keras, suara keras gak harus pakai melakukan semacam itu ambil dandang yang besar atau durim itu bisa aja orang itu mengikuti budaya orang mana orang Cina yang ini buang-buang uang kalau seandainya ada temannya ambil seribuan banyak dibakari satu-satu dia akan mengatakan ini bodoh ini orang gak pinter sedangkan dia yang 10 ribu, 100 ribu dia merasakan dirinya bener lah inilah mereka menyangka berbuat baik ini termasuk pemborosan buang-buang harta dan banyak sekali yang Allah peringatkan bahkan duir tangannya patah atau tangannya itu banyak duir anaknya kaget akhirnya meninggal juga ada tapi kalau hati itu sudah keras maka lah semacam itu yang sudah nampak pun tidak akan bisa menetesi hatinya ini ya jadi makanan nanti kita seadanya walaupun kita itu banyak uang walaupun kita itu banyak keluasan riski jangan berlebihan ya makanan apa yang kita mau kita beli makanan apa yang nanti mau disediakan kita beli dan gak usah berlebihan masih banyak saudara kita itu yang miskin masih banyak yang membutuhkan ya dan Rasulullah bersabda dalam hadis Abi Barza ala aslami kaki kita nanti pada hari kiamat itu tidak akan pernah gerak sama sekali kalau gak ditanya kita gak akan bisa gerak jadi berdiri terus dalam kondisi menanti hisap kita masing-masing tak kalah dihisap kita akan menjawab sebagaimana yang ditanya dan Allah akan menanyakan diantaranya hartanya itu akan ditanya dua dari mana dia cari kemana dia buang dia carinya benar ngajar dia carinya benar halal dia carinya benar dia usaha dengan usaha yang baik tapi ternyata dibuat beli mercon ternyata dia beli sesuatu yang Allah haramkan itu samad ya kena mendapat adab nanti dari Allah subhanahu wa ta'ala maka harta yang kita dapatkan halal keluarkan dengan yang halal sedekah belanja di jalan Allah nafkah untuk keluarga dan yang lainnya kalau dengan banyak lebih coba kasihkan orang tua kalau orang tua sudah coba kasihkan saudara sedekah dengan akarib keluarga dekat kita itu bagus tapi kita sering lupa ya kita sering lupa yang kedelapan termasuk kemungkaran pada hari raya adalah banyak manusia itu meninggalkan sholat jamaah di masjid tanpa ada udur syari sebagian kaum muslimin itu sholat masya Allah semangat sekeluarganya bawa pakai baju baru tapi habis itu enggak sholat duhur asar maghrib isya subuh la haula wala quatailah billah tallahi innaha li'ihdal kubar demi Allah ini adalah musibah bencana yang besar padahal kita tahu Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang sahih dikatakan yang menasai Tirmidhi Ibn Majah mengatakan al-ahdu ladhi bainana wa bainahum sholat perjanjian kita dengan mereka itu sholat famantaroga faqot ghafar barang siapa yang meninggalkan sholat itu kufur dan juga Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab punya as-sholat wahuk mutarikuha beliau membawakan perkataan Umar la'islamah limantarokas sholat tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada udur sholat itu sebenarnya tidak ada udur antum sakit wajib sholat kena tsunami wajib sholat perang tetap wajib sholat jadi sholat itu diberikan udur bagi satu pikun tidak ingat apa-apa gila pikun itu sama yang kedua koma alias mati selama dia masih sadar walaupun dia tidak bisa menggerakkan badan sholat tetap hukumnya wajib Al-Imam Shafi'i disebutkan juga dalam kitabnya Ibn Al-Qayyim itu mengatakan wa'amal jama'ah wala uroh hisufi tarqiyya illa min udrin adapun sholat jama'ah saya tidak pernah memberikan rukhsoh kecuali bagi mereka yang udur ini perkataan Al-Imam Shafi'i dibawakan Ibn Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya as-sholat wa'humu tarikiha sholat dan hukum meninggalkannya ya ini banyak diterjadi ya enggak loh kok gak sholat aduh repot ini bedaannya masih tebel kok gak sholat wah ini nanggung nanti ajalah disananya lupa disananya lupa Allahu Akbar gini mau mendapatkan keberkahan dalam hidup gimana jelas kewajiban yang Allah perintahkan ditinggalkan begitu saja tahsyian yang ke-9 banyak manusia berbondong-bondong pergi ke kuburan-kuburan setelah sholat atau fajar ada yang mereka itu habis sholat subuh langsung ke kuburan bahkan meninggalkan sholat dan mereka itu melakukan sebuah amalan bid'ah yang mengkhususkan ziarah kubur pada hari dan meninggalkan sholat ini terjadi di Indonesia sedikit dan saya belum pernah tahu kalau yang ini kalau yang tadi ya di malam aduh atau di malam Ramadan ada mandi juga di Indonesia dan tambahan lagi sebagian mereka itu meletakkan pelepah kurma dan menancapkan pohon-pohon memang ada sebuah hadis yang sahih diwati Imam Bukhari bahasanya Nabi SAW pernah melewati dua kuburan kemudian beliau berhenti dan mengatakan innahuma layu'adzaban dua penduduk kubur ini diadab wama yu'adzaban figabir dan keduanya itu diadab bukan melakukan dosa yang dianggap manusia itu bukan dosa besar amma ahaduhuma fagana layastatiru bilbaul salah satunya ini tidak pernah cebok atau kalau cebok tidak bersih habis kencing dia cebok cepat-cepat habis itu selesai sholat eh kok netes itu masih tetap sholat ini kena ancaman nanti dapat adab kubur wakana akhor ada puluh amal akhor yang lain itu fagana yamshi peinanas bin namimah ini ngomong kalau kelewat orang eh tak kasih tahu orang itu bilang gini loh eh yang sana gini terus bikin adu domba akhirnya Rasulullah minta didatangkan dua pelapa pelapa kurma yang masih basah dipotong jadi dua ditancapkan dan kata beliau keduanya itu akan diringankan adabnya selama masih basah paham? kemudian Rasulullah pergi perhatikan ini hadis nabi ini masalah gaib Rasulullah mengetahui ini adalah dari wahyu dari Allah SWT dan orang sekarang mau mengkihaskan salah dia mencari pelepah kurma atau pohon-pohonan emang bapaknya orang tuanya di adab di kuburan ini orang salah atau menyeram dengan bunga ini salah jadi mengkihaskan yang tidak pas namanya kias ma'al-farik kias yang gak bisa diterima dan ini ada di sebagian orang Arab kalau di Indonesia kebanyakan namanya Kambuja kalau gak Kambuja kasih bunga-bunga terus nanti dikasih kendi di tempat jeneng sama apa gak ini ada gak contohnya gak ada para ulama mengatakan ini bid'ah dan Syahil Bani juga menyebutkan ini termasuk bid'ah di dalam masalah Janais semua ini tidak ada asalnya dalam sunnah ini perlu diperhatikan gak ada asalnya dalam sunnah kuburan kalau kita lihat yang sunnah itu kuburan baki seorang yang sudah dikubur kemudian nanti di atasnya kasih batu atau kasih kayu sebagai tanda nanti mururul ayam berlalu hari sudah hancur nanti bisa digari lagi digitukan lagi termasuk kesalahan kuburan itu dikasih nisan dikijing ditulisi di chat ada yang lebih parah itu di suatu kota di kota S ya namanya kota S kemudian kuburannya itu dikasih bangunan-bangunan megah di keramik semuanya dikasih penerang dan disitu buat kayak taman buat belajar buat pacaran buat macam-macam lah olah-olah kota itu ada ya dan ini gak boleh Asyiron yang ke-10 di antara kemukaran yang terjadi pada hari raya adalah tidak adanya rasa kasih sayang terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin anaknya orang-orang kaya itu menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan mereka makan makanan yang mereka senengi yang lezat-lezat yang nikmat-nikmat dan dia lakukan ini di depan orang-orang yang fakir dan anak-anak mereka dan dia tidak ada perasaan untuk kasih sayang membantu ataupun tanggung jawab ma'anna rasulullah s.a.w. yakul padahal rasulullah s.a.w. mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhihi ma yuhibbul linafsih tidaklah orang itu sempurna imannya sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya kalau di Indonesia mungkin jarang karena sama-sama kita miskin ya atau kurang lah yang kita lihat kalau di Indonesia yang zaman ini itu banyak selfie selfie makanan selfie jalan-jalan itu ya kalau memang banyak temennya yang dia gak punya ya gak usah dinampakkan jadi orang itu status atau media sosial itu digunakan untuk sosial jadi jangan terlalu wah jangan terlalu mewah jangan terlalu kebiasa aja ya kalau mau nasihat nasihat gak apa-apa bagus setiap hari nampakkan jalan-jalan ya wisata yang lain yang lainnya ngerasa cuma ini ya Allah ya kita gak tahu kalau niatnya orang itu masing-masing kita gak tahu tapi mbok ya jangan seperti itu terus-menerus ya dan ini kalau memang kita di hari raya nanti banyak orang-orang miskin kan ada kebiasaan ngasih uang itu boleh-boleh saja anak-anak datang kasih kalau memang itu tahu itu anaknya keluarga atau tetangga kita yang miskin kasih lah yang lebih ya kasih yang lebih kalau ingin tersembunyi lebih bagus lagi datang ke rumahnya kasih ya hadih ashar termasuk kemungkaran hari raya itu adalah yang ke-11 yang dilakukan oleh orang-orang yang maunya dianggap syekh tuan guru ajangan atau pak yai yang dia mendakwakan untuk mendekatkan diri kepada Allah padahal ini tidak ada asalnya dalam agama Allah ini bid'anya banyak tapi beliau menyebutkan saya tidak akan menyebutkan semuanya saya akan menyebutkan cuma satu biar risalah ini tentang membahas tentang hari raya bukan keluar kalau membahas tentang masalah bid'ah ya nanti risahnya bid'ah-bid'ah atau kemungkaran-kemungkaran di hari raya itu padahal ini salah satu pembahasannya makanya beliau menyebutkan satu maka banyak dari orang-orang yang ceramah para khadib dan para pemberi wajangan nasihat itu mereka melakukan itu yaitu mereka takarub mendekatkan diri kepada Allah dengan menghidupkan malam hari raya kalau kita dulu orang-orang Jawa bilang jangan tidur malam rioyo nanti diinjak-injak sama arwah datang ke rumah ada yang kayak gitu? ada enggak? enggak ada tempat saya kayak gitu jadi kalau malam rioyo tidur itu nanti diinjak mbah-mbah kita buit-buit kita yang sudah meninggal ini dikabarkan semacam itu tapi kalau yang tersebar itu mereka menghidupkan malam Eid karena ada suatu kelebihan mereka tidak hanya melakukan itu Bahkan mereka menyandarkan Sebuah ucapan Dari Rasulullah SAW Mereka mengatakan Rasulullah bersabda kata mereka Man ahya laylat al fitri Wal adha Lam yamut kalbuhu Yaw matamutul kulu Barang siapa yang menghidupkan Maram hari raya Idul fitri dan idul adha Maka hatinya itu tidak akan pernah mati Meskipun seluruh manusia hatinya mati Allahu Akbar Dari mana ini Ya disini hadisun maudu' Hadis yang palsu Bisa dilihat nanti dalam silsilah Al-Ahadis Al-Duh'anyifah karan sya'albani Walatajuzun nisbatulir Rasulullah SAW Dan kita tidak boleh menyandarkan kepada Nabi SAW sesuatu yang bukan Dari Nabi Sedangkan Nabi sendiri mengatakan Beliau itu Beliau itu tidak senang Orang-orang tidur sebelum isya Dan ngobrol setelah isya Kecuali maslahat Seperti Hadis yang jelas tentang masalah Ramadan ini Beliau menghidupkan malam-malam Sebelum terakhir Secara umum tidak boleh Kecuali kalau mau kita Kajian Atau rapat Untuk maslahat Tidak masalah Tapi kalau sekedar ngobrol Tidak boleh Tapi disini kan takbiran Takbiran hari raya itu dimulai kapan? Dimulai pagi Kalau hari raya Idul Fitri Pagi nanti saya melakukan selesai Orang taburan Ditambah lagi mereka Kenceng-kencan pakai Sun system Apalagi pakai tabuan Tetangga sebelahnya Yang dia sudah ngaji Terganggu Dosa enggak tambahan? Dosa Dan itu enggak pernah dinukil Dari Nabi SAW Maka hati-hati Seorang yang mengucapkan Suatu ucapan Disandarkan kepada Nabi Ternyata bukan Dari Nabi SAW Maka beliau sudah mengancam Ya Apa ancamannya? Ma? Ma? Barang siapa yang sengaja Berdusta atas namaku Maka siap-siap Tempat duduknya di neraka Bukan berarti cuma duduk Dia nyantai enggak Dia duduk ya Dia azab disitu Dan sebagian orang Mengatakan ruah muslim Maksudnya orang muslim Bukan muslim Muslim bin hajat Ini ngarang lagi Dan ini terjadi Saya dengar langsung Barang siapa yang menghidupkan Malam ini begini Barang siapa begini Saya dari rumah bilang Hadisun maudu'un la aslalahu Banyak adis-adis palsu Disampaikan Ya Makanya Kaum muslimin Yang ada Di Indonesia semacam ini Kalau mereka enggak pernah belajar Mereka taunya ya itu-itu aja Kalau itu diamalkan kaum muslimin Jangan langsung disalahkan Dikasih tahu Itu enggak benar Yang benar semacam ini Dan kalau mereka fitrahnya masih bagus InsyaAllah terima Wa khairul hadhi Hadi Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Dan sebaik-baik pertunjuk adalah Pertunjuk Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam